Intro Kali ini kita akan melakukan unboxing Instag Mini edisi spesial Sumsum Apa saja yang ada di dalamnya, simak review sajalah kali ini sampai habis Instag Mini edisi spesial Sumsum ini saya dapatkan dengan harga di bawah 1 juta rupiah Tepatnya 745 ribu rupiah Beli di Shopee, cashback Shopee coin 20 ribu rupiah Tentu saja Instag Sumsum di tangan saya ini merupakan second hand alias barang bekas Bisa kita lihat dari kotaknya yang gak bersih-bersih amat Tapi di kolom deskripsi, sellernya bilang kalau kondisi Instag Sumsum itu mulus 100% Kita lihat detail kotaknya terlebih dahulu Di bagian depan, kita bisa melihat tampilan Instag Sumsum beserta logo Sumsum dan karakter Sumsum Di sisi kanan, kita bisa melihat karakter Sumsum yang bertumpuk Serta rincian Easy Box di bawahnya Di bagian belakangnya terdapat logo Disney Sumsum yang besar Beserta logo Fujifilm dan Instag Semi Di sisi lainnya, terdapat sebuah rincian produk yang ditulis dalam berbagai macam bahasa Dan di bagian bawah, kotaknya tidak tertutup dengan rapi Sementara di bagian atas, terdapat karakter Sumsum Kita langsung buka saja bersama-sama Ya, di bagian awal ini, kita langsung bisa membaca buku panduan penggunaan Sumsum Kita letakkan saja Lanjut ke dalamnya Sudah bisa terlihat unit Sumsum berbalut bubble wrap Ada juga strap khusus Sumsum Dan satu lensa close-up extension Kalau dibandingkan dengan Instag Mini-nya Ukuran lensa ini cukup kecil Nanti kita coba cari tahu bagaimana cara masangnya Terus kita lihat lagi ke dalam boxnya Kosong, tidak ada apa-apa lagi Kita lihat detail strapnya Kayak masih baru, tidak ada cacat sama sekali Mulus, dan ada karakter Sumsum yang menghiasi Ditambah warna pink yang menarik Terus kita lihat lensa close-upnya Di sini tertulis keep 35-50 cm distance Artinya memang untuk objek yang close-up Lanjut ke unit Instag Mini-Sumsumnya Kalau kita lihat sekilas, benar-benar mulus ya Dilihat dari mana pun tetap kiyowo Sekarang kita lihat secara close-up Di bagian depan ada front viewfinder Terus ada flash lamp face Lalu ada sensor cahaya dan logo Sumsum Di sini ada shutter-nya Lalu di dekat lensa ada cermin selfie Dan tentu saja lensanya Juga tombol untuk menyalakan Instag Mini-nya Di sisi kanan ada celah untuk masukin strap Juga ada slot baterai Di deskripsi produk dijelaskan Kalau Instax ini tidak termasuk baterai Makanya kita sudah siapin baterainya Di bagian bawah ada dudukan Di sisi kirinya hanya ada celah untuk strap Bagian atasnya terdapat slot untuk mengeluarkan foto Dan di bagian belakang ada slot untuk memasukkan kertas film Lalu ada viewfinder bagian belakang Dan juga indikator sisa film Jadi apa saja yang kita dapatkan Dengan membeli 1 unit Instax Mini Sumsum Second 1 box original 1 buku panduan penggunaan 1 strap yang masih bagus 1 lensa close up Dan tentu saja 1 unit Instax Mini edisi spesial Sumsumnya Seperti biasa Hal pertama yang harus kita perhatikan saat unboxing adalah Apakah alat yang kita beli ini bisa nyala atau enggak Karena sellernya bilang Kalau unit ini tidak termasuk baterai Maka saya sudah menyiapkan 1 pack baterai alkaline Langsung saja kita buka slot baterainya Lah, kok ada baterainya? Yaudah, berhubung sudah ada baterainya Langsung saja kita tes apakah Instax Mini-nya nyala atau enggak Oh iya, saya jadi penasaran Apakah sellernya baik dan memberikan film siap pakai juga ya di dalamnya Di sini indikatornya S sih Jadi tidak menandakan apapun Saya nggak berani asumsi Jadi mending kita langsung cobain saja Nyalain Instax-nya Dan tes apakah ada film di dalamnya Kedengeran nggak? Suara nyiing gitu ya Nah, di sini Sensor cahaya Instax Mini-nya langsung nangkap Kalau dia ada di indoor Makanya indikatornya kayak gini Kita juga bisa ubah-ubah settingan Instax-nya secara manual Tapi, biasanya kalau kita cobain settingan berbeda Dengan rekomendasi lampu Instax Hasilnya nggak akan maksimal Sekarang kita cek dulu apakah masih ada film di dalam atau enggak Kita cepet Dan tidak ada foto yang keluar sama sekali Meskipun indikator slotnya sudah berkurang ya Berarti di sini tuh nggak ada film sama sekali Oke, sekarang kita coba isi film Dan slotnya kembali jadi S Kita nyalakan langsung saja kameranya Indikatornya tampak normal semua setelah dimasukkan film Kita coba langsung cepet Dan langsung keluar kertas pelindung film Indikator slotnya menunjukkan film masih ada 10 Nah, kita coba tes untuk foto bulbasaur ini di meja ya 3, 2, 1 Gambarnya nggak akan langsung muncul ya Ini saya coba kipas-kipas biar cepat Padahal nggak ngepek Ya, ini pelan-pelan muncul Fotonya si bulbasaur Jadinya kayak gini Lucu kayak jadul-jadul gitu Hanya saja ngeblur Mungkin karena tadi bidiknya kurang pas ya Soalnya kira-kira Kita lanjut pakai cara lain Dengan menambahkan lensa close up bawaannya Cara memasangnya cukup mudah Tinggal tempelkan lensa close up ini Kemoncong kamera saat mati Lalu nyalakan Setelah itu, kita ganti model fotonya jadi si EV Karena di instruksi tertulis untuk jaraknya Stay di 35-50 cm Jadi kita foto dari jarak yang agak dekat Oke, sambil nunggu fotonya EV jadi Kita cobain motret keluar ya Mumpung masih ingat Kita cobain sensor cahaya dari si Instax Cara nyobainnya cukup gampang Tinggal buka sedikit jendela Supaya Instax-nya nangkep cahaya alami Jadi dia akan berubah otomatis Nah, ini hasil foto menggunakan lensa close up bawaannya Jadi lebih fokus ya Dari jarak dekat Sementara, kalau kita foto pakai lensa close up Dan foto jarak jauh yang tercetak jadi kayak foto horror Makanya tadi aku bilang di awal Kalau mau motret pemandangan, jangan pakai lensa tambahan ini Kalau kita bandingkan fotonya si EV dan fotonya bubasor tadi Dia punya warna yang khas jadul-jadul yang kolektibel banget gitu lah ya Oke, kesimpulannya apa? Beli Instax mini subsum yang limited edition ini murti banget kalau under sejutaan Beberapa seller ada juga yang jual dengan harga 600 ribuan Dengan catatan kondisi fisik nggak akan semulus ini Untuk barang koleksi, tentu saja Instax ini sangat lucu Apalagi untuk fotografi unik, nggak usah ditanya Jadi kalau kamu mau beli, beli sekarang aja sebelum kehabisan Karena persediaannya di luar sangat terbatas Dan terima kasih sudah menonton review sajalah Sampai jumpa di episode berikutnya Bye-bye Sampai jumpa di episode berikutnya